Coach Mihail, kami datang untuk melanjutkan kinerja bagus. Terbang ke Banjar baru meladeni jamuan PS Barito Putera di Laga Pekan ketiga BRI Liga 1 2023-2024, tim PSS Sleman membawa modal dengan 4 poin dari 2 laga dengan hasil sekali menang dan sekali imbang. Kami tentu bahagia dengan pencapaian 4 poin dari 2 laga yang telah lewat tanpa ada kekalahan yang diterima, tentu saja kami akan melanjutkan tren positif ini seperti yang sudah saya bilang di konferensi PERS. Kami datang melanjutkan kinerja yang bagus dan berjuang untuk meraih hasil poin 1 atau 3, tutur pelatih kepala PSS, Kamis, tanggal 13 Juli tahun 2023 sore. Sewaktu menggelar pertandingan pramusim, Jihad Ayub dan kolega sempat menghadapi Laskar Antasari dengan komposisi pemain asing yang tidak lengkap. Namun, pada laga resmi kompetisi ini, tim Tuan Rumah siap memainkan para pemain asingnya. Menanggapi hal ini, Coach Marian Mihail tetap percaya diri dengan materi dan kualitas pemain asing yang dimiliki PSS. Hal tersebut tidak terjadi hanya di tim Barito, hal yang sama juga terjadi kepada tim PSS ketika berlaga di pramusim. Dilihat dari cara permainan, saya dan Coach Rahmat sama dan tidak berubah, laga besok bakal menjadi adu taktik antar kedua pelatih, tandasnya. Barito Putera versus PSS Sleman, menanti Tua Riki Chawor. Tua Riki Chawor yang selalu mencetak gol pada dua pertandingan terakhir Laskar Sembada masih akan dinanti pada laga ini untuk mencuri poin di kandang lawan. Pada pertandingan pramusim yang digelar Juni lalu, kedua tim sempat bertemu di Stadion Maguwo Harjo dengan skor akhir 1-1. Di laga itu, Riki Chawor menjadi penyelemat berkat gol penaltinya ke gawang Barito Putera menjelang pertandingan bubar. Di pertandingan tandang kedua PSS Sleman kali ini, pundi gol dari pemain bernomor punggung 11 itu kembali dinanti untuk mengerek posisi klub ke puncak klasemen. Hanya saja upaya skuad Laskar Sembada dipastikan tidak mudah untuk mencuri angka meski berstatus mengoleksi poin yang sama dengan Barito Putera. Keduanya sama-sama mengantongi 4 poin dari dua pertandingan terakhir dengan hasil sekali menang dan sekali imbang. Laskar Antasari dipastikan bermain ngotot di hadapan pendukung, setelah sebelumnya hanya bermain imbang saat bertemu persebaya demi menjaga asa bertahan di puncak klasemen sementara Liga 1.